Intro Beliau ini adalah owner ngedimsum Halo assalamualaikum ibu Waalaikumsalam Apa kabar ibu hari ini ibu Alhamdulillah sehat Nah itu tadi ibu Reni Mariana Beliau ini adalah Owner ngedimsum Yang ada di Playhari mungkin ya atau di tanah laut Nantinya akan bahas bersama ibunya Selama kurang lebih 1 jam ke depan Yang berkaitan dengan dimsum Kenapa jadi Milih usaha ini Dan juga gimana perkembangannya saat ini Bergelut di bidang ini Pemasarannya seperti apa Yang nantinya pri akan bahas buat Kalian semua di pagi hari ini Mungkin bu bisa diceritain dulu nih Ini mungkin kali pertama ya Karena saya baru lihat nih Masih agak Kurang familiar Ibunya Karena kan yang datang-datang disini biasanya Dua tiga kali ya Sampai Tiga lah gitu kan Paling banternya gitu ya bu ya Dan baru kali ini pertama Ketemu sama ibu Reni ya Oke Boleh diceritain dulu bu Mungkin sejarahnya Pian Memulai usaha ini Kenapa Menjadi Memilih Ngedimsum ini Untuk diolah menjadi Suatu alahan yang bisa diperjual belikan Kepada masyarakat luas Awalnya itu Karena anak-anak Anak-anak tuh kan suka Sama Dimsam Nah dari situ Coba dijual online Kan ulun juga jualan online Jualan online kayak kue-kue Oh iya Segala macam Banyak ya Iya Ini salah satu produknya Jadi coba jualan online Dilakukan secara Free order Kumpulin orderan Dulu kan Jadinya Jadi meredikan yang Ada dulu ya Yang pesan-pesan aja Awal-awal Alhamdulillah Ada peminatnya Kemudian Ditanyain lagi Kakak Kapan meredikan Dilsung lagi Nah nantilah Nanti ada lagi yang nanya Kak Dilsung kak Dilsung Jarki gitu Ya kan Gak cuma satu produk yang Ulun bikin Dari situ Ya mulai Ada Ada varian dimsung Di jualan ulun Di jualan pian Iya Oke Di tahun berapa itu bu? Itu setahun yang lalu So satu tahun yang lalu Berarti di tahun 2022 Ya mulai bikin Oke Ya karena memang Nge dimsung ini Agak-agak jarang bu ya Di play hari gitu kan ya Nah makanya juga Banyak yang PO tadi gitu kan ya Nah jadi nunggu yang PO Baru dibuatkan oleh Ibu Reni Di bagi Beberapa Tahun ini gitu kan ya Free order dulu Ya free order dulu Ya kan Nungguin siapa yang pesen Gitu kan ya Gak mungkin Satu orang yang pesen Hari itu juga dibuatkan Gak mungkin ya bu ya Harus nunggu beberapa orang dulu Oke Jadi nunggu free order dulu Gitu kan ya Baru bisa dibuatkan Ya Oke bu Ini nih Memang ada kah Sudah keahlian mungkin Dari ibu sendiri Untuk membuat Ngedim sum ini Dulunya gitu kan Sampai Dan juga ada Pemesanan tadi Gitu kan ya Yang membuat ibu Menjadi semangat lagi nih Untuk membuat Dimsum ini Itu Belajar-belajar juga Dari Youtube Kan sebelumnya beli 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 Kok anak suka Terus gak ada yang jual Di play hari kan Jarang Kan biasanya online juga Online juga Lalu bikin Bikin ya tadi Coba dijual Kembali Oh gitu ya Biasanya kan kita titip-titip Sama kawan gitu ya Kalau ke Banjar lah Biasanya kan yang ada ya Susah Susah gitu kan Kalau di play hari Tapi Alhamdulillah Loh harga dengar Kalau di play hari Sudah ada Di tempatnya ibu Reni Gitu ya Jadi buat kalian yang mau Makan Dimsum Gitu kan Bisa langsung ke Tempatnya ibu Reni Yang tentunya tadi Inspirasinya mungkin Yang diambil ya Dari ibu ini Ya Atau Timbul penyebabnya Gitu kan Yang berusaha ini adalah Dari ketertarikan Anak-anak Gitu ya Untuk Memakai Dimsum Jadilah disitu Dilihat-lihat Wah ini Kayaknya bisa menjadi Sumber Penghasilan nih Gitu ya Jadi peluang usaha Nah gitu Coba produknya Dikembangkan Gimana dipasarkan lagi Iya Dan Alhamdulillah Sampai sekarang ya Bu ya Satu tahun Oke Iya Nah itu ya Rekin-Rekin Dari ibu Reni Ya di awal ini Gitu kan ya Dan mengapa namanya Ngedimsum juga nih Supaya enak aja Yuk ngedimsum yuk Oh gitu ya Kayak Ajakan lah Ayo makan Dimsum Jadi ngedimsum Disingkat kayak gitu Oh gitu ya Semacam ajakan ya Rekin-Rekin Soalnya kan Nggak familiar Dimsum ini ya Oke Jadi nggak familiar Di Kota Plehari ya Bu ya Nggak terlalu familiar Karena memang Jarang itu loh Rekin-Rekin Dan makanya Namanya itu Ngedimsum ya Ngebawain kita Untuk memakan itu Gitu ya Oh gitu ya Nah ternyata Dari situ ya Asal mulanya Ngedimsum ini Oke Bu Selama Proses pembuatannya nih Dari ibu sendiri Ini kan banyak nih Apa ya Yang dibikin tadi kan Roti Dan segalanya Ini juga menunggu Pre-order gitu ya Nah itu jadi Proses pembuatannya Seperti apa Apakah memang Dari pagi Sudah bergulut ini Gitu Ataukah ada waktu-waktu tertentu Gitu dalam membuat ini Kan ini dibagi-bagi nih Sama ibu kayaknya nih Biasanya kan Pre-order tuh Dalam satu minggu Saya pre-order dua 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 kali Dua menu Oh dua menu Hari ini apa Hari itu apa Jadi Dalam dua minggu tuh Disiapkan dulu Apa bahannya apa Yang mau di pre-ordernya Kemudian berapa pesanan Pembelian Pembelian bahan-bahan dulu Baru setelahnya Pembuatan Pembuatan Oke Jadi itu ada dua rasa ya Tadi ya Atau dua Atau kayak gimana tuh Dua Enggak Maksudnya Di dalam seminggu tuh Ada dua jenis Dim sumnya gitu Enggak Dua ini Kue atau apa Kayak gitu Saya kira dim sumnya gitu ya Kalau dim sumnya ini Ada Sebelas apa Dua belas varian Wah Sebelas sampai dua belas varian ya Wah Banyak juga nih Rekindengar ya Ternyata di tempatnya Ibu Renis Rens Kitchen ya Sebenarnya ya Oh gitu ya Iya Oke Ini bahan-bahan yang digunakan Seperti apa sih Ibu sebenarnya gitu kan Karena ini kan memang Kalau dilihat-lihat Agak-agak enak juga Sedikit gitu ya Terkait dengan bahan gitu ya Tapi kalau dilihat juga Kayaknya susah-susah Susah-susah gampang juga Cari-carinya gitu ya Ini bahannya Bahan pokoknya ayam Kemudian ada tepung tapioca Bumbu-bumbu Seperti Minyak wijen Sawas tiram Bawang-bawangan Kayak gitu aja Enak aja berarti ya Karena Memperoleh bahan pokoknya itu enak Jadi gampang aja Buatnya Oke Seperti itu ya Jadi enak aja Kalau di play hari ya Cari bahan-bahannya Tidak perlu kita mencari-cari Keluar daerah itu tadi Oke Nah itu Proses pembuatannya nih Bu Dari awal Sampai dengan Sudah jadi ini Seperti apa di rumah Apakah memang Juga dibantu oleh Kawan-kawan Atau sudah Atau Ini bisnis keluarga Atau gimana Biasanya dikerjakan sendiri aja Kuali yang bantu Cuma anak Kayak gitu kan Banyak kerja Bisnis keluarga aja Oh bisnis keluarga aja Jadi Ada waktu sengeng gitu ya Bikin Gitu ya Tidak perlu Menunggu-nunggu Yang ada gitu ya Jadi kalau ada bahan Langsung olah Gitu ya Oh gitu Enak aja ya Oke Nah jadi Juga dibantu anak ya Alhamdulillah ya Bu Anaknya juga bisa Mengolah ini gitu kan ya Jadi Disitu kita bisa belajar juga Sebenarnya Kalau lihat Orang tua gitu kan Mengolah Semacam Olahan makanan ini Gitu ya Diajak interaksi lah Anaknya Supaya jangan Ada nilai positifnya Ada nilai positifnya ya Nanti dia kalau sudah besar kan Enak ya bu ya Bisa bikin sendiri gitu kan Sebenarnya Bisa 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 Apa ya Semacam promosi lah Kepada kawan-kawan Wah ini di rumah saya Mama saya Bikin ini nih Tolong dibeliin dong Gitu ya Gitu ya Oke Varian rasanya nih Ada apa aja bu Kan tadi ada Sebelas ya Kalau gak salah Itu apa aja bu Itu ada Original ayam Original ayam Nori Kemudian Crab stick Beb Mercon Mentai Mentai ya Tahu pedas Jamur 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 Apalagi Ini yang baru saya tulis Tadi ada Berapa Tujuh ya Dan tadi Sudah ada Beberapa ya Sudah yang disebutkan ya Jadi ada Rasa original ayam Ada Crispy ya Tadi bu ya Crab 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 Mentai Tahu Tahu pedas Dan juga Ada Jamur Sosis Sosis ada juga Wah ini banyak nih Ini kesukaan Anak-anak sih Sebenarnya Dan juga Kita juga suka Kalau ngeliat Kayak gini Ngilir Jadi mau makan Oke Bu dijual Dengan harga berapa Dalam satu cup Ini Ini kan Karena banyak Permintaan Belum punya kedai Kedainya Ada di Di depan Komplek Kijang Mas Oke Kijang Mas Ini aja Oh deket aja Dengan radio Jadi Belum Jual Isi empatnya Sepuluh ribu Yang Seperti itu ya Atau gimana Yang ada kecil lagi Oh Kecil lagi Empat Sepuluh ribu Isi enamnya Lima Isi sembilannya Dua puluh ribu Jadi setiap Pembelian Dua puluh ribu Kan seharusnya Isi delapan Ini saya bonusin Satu Wah Jadi ada bonus satu Bonus satu Biar di genapin Dua puluh ribu Nah Biar di genapin Dua puluh ribu Jadi ini bervarian Kalau untuk yang Empat isinya Ada harganya Sepuluh ribu Ada yang Enam Lima 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 Untuk yang Sembilan Dua puluh ribu Nah Jadi naiknya itu Lima ribu Lima ribu Harganya dari Empat Enam Dan sembilan Masih terjangkau Buat kita semua Yang mau makan Dinsum Tanpa perlu jauh-jauh Ke Luar kota Nah Karena kan Ini jarang banget Dan alhamdulillah Tadi sudah Ada Semacam testi Dan juga Permohonan-permohonan Dari para pelanggan Untuk ibu reni Selalu Memorderkan Ini Dan alhamdulillah Ada kedai Nirikan-Nirikan Di Kawasan Komplek Kijang Mas Di depan Kompleknya Oh Dibuka Kompleknya Itu ya Di gerbang Di dekat gerbangnya Jadi Di situ ya Rekan-Dekan Jadi enak aja Cari jarinya Saya kira Jauh tadi Bu Ternyata Dekat aja Di sini Biar kata teman-teman Biar bisa ready aja Mbak Bikin kedai Biar kegegit Coba-coba Coba-coba Untuk meluaskan Ini ya Bu Supaya Lebih dikenal Lagi Apalagi Ini Peminatnya Banyak Jadi Enggak harus Menunggu Lagi PO-PO Tadi Gitu Ya Seperti itu Jadi dalam sehari Itu Selama Ibu Makola Ini Menghabiskan Berapa Banyak Dim sum Yang Sudah Ada Dan juga Yang paling Favorit Yang mana Di antara 11 Varian Tadi Ini Kan Saya sering Reorder Juga Ada Ressler Ressler Juga Yang Iya Mantap Jadi Pas PO Bisa Sampai 1000 Visis 1000 Visis Karena Ada Bantuan Dari Teman Teman Resler Juga Kalau yang Sekarang Harian Kira-kira Kan Ulu Sikat Aja Waktu Jualannya Dari Jam 3 Atau Jam 4 Sampai Jam 6 Yang 400 200 Sehari 200 Visis Sore Sore Itu Untuk Sore Dari Jam 3 Sampai Jam 6 3 Jam Aja Ini Pun Habis 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 Apalagi 1000 Visis Untuk Yang Reseller Tadi Jadi Adalah Untuk Keberanfaatan Orang Lain Untuk Memperjual Belikan Ini Walaupun Harganya Nambah Lagi Sedikit Mungkin Tanpa Harganya Ulu Kurangi Harganya Teman Menaikan Soalnya Teman Kadang Dalam Peri Jadi Dia Naikkan Harganya Sesuai Dengan Jarak Tempuh Biasanya Ongkos Orang Ngantarnya Gak Paling Sedikit Juga Untuk Di Daerah Pelihari Mungkin Free Tapi Kalau Di Luar Luar Itu Mungkin Bayar Sedikit Nah Dari Situlah Reseller Ini Untuk Mengambil Keuntungan Iya Betul Jadi Berkah Untuk Kita Semua Dan Ini Menjadi Ladang Pahala Untuk Memperkerjakan Orang Lain Walaupun Ini Bersifat Reseller Tadi Nah Iya Itu Pada Seribu Pieces Dalam Satu Order Ini Untuk Reseller Belum Lagi Yang Kedainya Tadi Yang 200 Pisis Tadi Rata-rata Dalam Sehari Bayangin Seminggu Berapa Jadi Dikali Tergantung Pemasaran Tadi Jadi Setiap 200 Pisis Habis Ajar Oke Oke Segitu Jadi Dalam Sehari Menghabiskannya 200 Paling Tidak Tapi Untuk Reseller Lain Lagi Bu Ini Kendalanya Apa Yang Sebenarnya Terjadi Selama Pian Satu Tahun Ini Dalam Berusaha Dim Apakah Memang Terkait Dengan Pemasarannya Atau Gimana Untuk Pemasarannya Alhamdulillah Lancar Aja Karena Emang Dibantu Teman-teman Lewat Media Sosial Juga Dan Tidak Terlalu Oke Tidak Terlalu Enak Enak Aja Karena Ada Kawan-kawan Yang Ikut Membantu Dalam Proses Penjualannya Walaupun Tidak Bergerak Langsung Cuma Ada Kawan-kawan Juga Tapi Terkait Bahan Tidak Ada Juga Enak Enak Aja Gitu Kan Paling Harganya Yang Mahal Itu Tadi Ayam Ini Sudah Mau Proses Sertifikasi Halal Perlukan Memang Makanan Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Dipasilitasi Dipasilitasi Halal Jadi Lagi Proses Halalnya Tapi Tapi Terkait Perlukan PRT Itu Perlu Sebenarnya Di Makanan Ini Bu Untuk PRT Perlu Apalagi Kan Ini Tahun 2024 Produk Online Atau Offline Jualan Sejenis Makanan Atau Apa Diharuskan Halal Kan Iya Betul Harus Halal Ada Sertifikasi Halal Harus Ada Sertifikasi Halal Karena Ini Memang Penting Apalagi Makanan Produk Makanan Ini Sangat Perlu Logo Ada Di Bannernya Atau Di Stikernya Di Produk Makanan Kita Selain Mengembangkan Kepercayaan Konsumen Kita Juga Enakan Masak Syukur Alhamdulillah Saya Dibantu Dinas Perindustrian Itu Tadi Fasilitasi Itu Sangat Penting Karena Dinas Terkait Ini Membantu Terus Intinya Membuka Diri Kalau Kita Tidak Membuka Diri Mereka Cari Cari Yang Lain Yang Mau Dibantu Gimana Gimana Seperti Itu Jadi Disini Ibunya Ternyata Sudah Dibantu Terkait Dengan Proses Perhalalannya Dan Mungkin Nanti Bisa Didaftarkan Juga Nama Si Rains Kitchen Ini Di Kemenkum Hambu Di Paten Supaya Nantinya Dimsum Ini Akan Menjadi Banyak Pada Waktunya Dan Nama Rains Kitchen Ini Nantinya Lebih Dikenal Lagi Jadi Mudah Mudah Ini Bisa Didaftarkan Supaya Tidak Bisa Dihambil Orang Namanya Iya Karena Kalau Rami Biasanya Seperti Itu Ada Yang Ngambil Nama Kita Walaupun Tidak Di Di Tanah Laut Tapi Di Mendaftarkan Mendaftarkan Si Haki Tadi Itu Yang Menjadi Dilema Kita Sebenarnya Kalau Nama Kita Diambil Karena Kita Sudah Semacam Capek-capek Membangun Ini Tapi Diambil Orang Itu Yang Susah Tapi Insyaallah Bertahap Ya Bu Karena Memang Sedikit-sedikit Menjadi Bukit Nantinya Jadi Lancar Jaya Oke Bu Kalau Dim sum Ini Kalau Kita Beli Banyak Biasanya Itu Bisa Bertahan Berapa Lama Ini Bisa Diprozen Diprozen Kan Bisa Oke Di Kulkas Kulkas Biasa Semua Kulkas Bisa Seminggu Seminggu Ya Kalau Dipresor Bisa Sebulanan Tapi Dalam Keadaan Beku Dia Nanti Iya Harus Gitu Kan Nah Kalau Biasanya Kebanyakan Kalau Orang-orang Yang Suka Ngemil Biasanya Tanpa Harus Keluar Rumah Biasanya Nyetok Nih Bu Itu Kan Harusnya Nyetok Biasanya Diamkan Di Kulkas Berapa Hari Gitu Kan Apalagi Kalau Sudah Dibuka Biasanya Nah Itu Seminggu Biasanya Seminggu Ya Paling Tidak Suhu Kulkas Tapi Kalau Di Suhu Ruangan Mungkin Sehari Aja Tapi Kalau Kayak Gini Nggak Mungkin Sampai Sehari Sebenarnya Habis Langsung Ya Kadang Itu Kedai 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 Bikinkan Lebih Buat Apa Mau Dibikin Dimasukkan Bereset Baju Besok 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 Ada Pengalaman Biar Nggak Bolak Balik Apalagi Orang Orang Biasanya Lalu Lalang Dari Daerah Kita Mungkin Dari Kecamatan Yang Lain Dari Kecamatan Kalau Di Wadah Piat Kecamatan Baju Atau Kecamatan Anul Yang Datang Melihat Punya Ibunya Langsung Beli Jadi Jadi Harus Ngetok Dulu Tanpa Harus Kembali Ke situ Lagi Biasanya Kalau Yang Dari Jauh Belinya Agak Banyak Nah Itu kan Jauh Tapi Alhamdulillah Bertahan Seminggu Di suhu Kulkas Asal Kulkas Normal Iya Betul Jadi Kalau Mau Manasin Direbus Dikukus Tapi Bisa Juga Kalau Suka Digoreng Digoreng Juga Bisa Ini Jualnya Apakah Sudah Yang Mentahan Atau Yang Sudah Masak Nanti Di kedai Ada Kukusan 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 Jadi Orang Datang Beli Dalam Keadaan Hangat Jadi Langsung Makan Ada Juga Kalau Mau Pesen Yang Mentahan Bisa Juga Biasanya Dalam Keadaan Kayak Gini Ini Seperti Ini Dijual Dalam Keadaan Segini Supaya Jadikan Prozen Udah Jadi Seperti Ini Tinggal Kukus Atau Tinggal Goreng Jadi Kita Langsung Sisa Masukkan Kedalam Kukas Biasanya Karena Kalau Kita Sampai Rumah Bikin Gini Susahnya Gimana Kita Gak Punya Keahlian Buat Gini Apalagi Orang Yang Gak Suka Masak Biasanya Apalagi Anak-anak Kos Biasanya Yang Suka Beli-beli Jajanan Seperti Ini Oke Selama Ini Dalam Proses Penjualan Tadi Sudah Langsung Ke Masyarakat Ada Kedai Melalui Media Sosial Ada Semacam Instagram Sebagai Pusat Promosi Untuk Memperkenalkan Range Kitchen Ini Adakah Facebook Instagram Namanya Namanya Dari Facebook Range Kitchen Pemasarannya 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 Yang lebih Aktif Dulu Pes Facebook Namanya Range Kitchen Namanya Reni Mariana Renni Mariana Nama Facebook Reni Mariana Renni Mariana Untuk Instagram Nggak Ada Bu Instagram Ada Rizky Rejaki Ini Mungkin Nanti Bisa Dibikin Ini Namanya Range Kitchen Diganti Aja Kayaknya Iya Karena Mengenakan Nama Soalnya Ulan Nggak Terlalu Aktif Di IG Oke Mungkin Di media Media sosial Lainnya Bisa Juga Dengan Namanya Range Kitchen Supaya Kan Kita Belinya Di Tempat Pian Biasanya Orang Tahu Namanya Wah Ini Ampun Range Kitchen Jadi Kita Cari Di Instagram Facebook Range Kitchen Kan Maka Dada Dajar Sekalignya Ngeran Anunya Itu Yang Mungkin Bisa Di Nanti Diolah Nama Range Kitchen Ini Kita Bentukkan Pendapat Aja Ya Ya Karena Memang Kebanyakan Seperti Itu Dari Kita Dari Disini Wah Iya Mas Karena Kalau Kenapa Nggak Dari Dulu Aja Namanya Segitu Karena Kita Tahunya Namanya Range Kitchen Yang Jual Jadi Kita Cari Cari Di Instagram Apalagi Anak Anak Muda Cari Yang Namanya Di Produknya Itu Tanpa Harus Tahu Orangnya Biasanya Dan Nomor HP Nomor HP Ada Nggak Nomor WA Mungkin Kalau Kita Mau Beli Biasanya Pian PO Jadi Harus Ada Semacam Penglihatan Dari Netizen Netizen Pengelanggan Untuk Melihat Apakah Hari Ini Ibu Ready Untuk Terkait Dengan Dimsum Atau Enggak Itu Nomor HP 0831 4364 88 55 55 0831 4364 8 8 8 5 5 Nah Dicatat Untuk Kalian Yang Mungkin Mau Pesan Dimsum Hari Ini Sama Ibu Reni Silahkan 0831 4364 8 8 5 5 Ya Ini Sudah Langsung Telfon Dan juga WA Ya Jadi Sudah Tersambung Dengan Rapi Dengan Pemesanan Lep WA Dan juga Telepon Ini Jadi Terserah Kalian Mau Pesan Berapa Tapi Kalau Delivery Bisa Juga Delivery Bisa Melalui Reseller Atau Ojek Online Biasanya Kalau Kekedai Ojek Online Nah Supaya Ojek Online Juga Ada Pendapatan Ya Nah Betul Oke Itu Ya Rikir Dengan Namanya Tadi Facebooknya Reni Mariana Ya Dan Juga Di Instagramnya Rizky Apa tadi Bu Rizky Rejaki Oke Oke Nah Itu Ya Bisa Kalian Catat Di Rumah Yang Mungkin Mau Pesan Dim Sump Di Hari Ini Oke Kita Lanjut Ke pertanyaan Lagi Mungkin Apa Yang Membedakan Produk Pian Ini Dengan Produk Orang Orang Yang Ada Di Luar Sana Mungkin Ada Ciri Khas Dari Rains Kitchen Ini Rasa Yang Ada Di Tempat Ini Saya Punya Ada Ciri Kedekasnya Selain Berbagai Macam Parian Ini Produk Olahan Saya Tidak Menggunakan MSG Dari Rasa Kurang Kurang Gurih Cuma Dari Situ Tidak Menggunakan MSG Biar Dari Anak Anak Sampai Orang Tua Bisa Mengonsumsi Mengonsumsi Karena Ini Ramah Anak Karena Ini Memang Makan Untuk Anak Anak Sebenarnya Gitu Kan Bahkan Kadang Kedaya 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 Juga Ada Bagus Kurang MSG Jadi Aman Untuk Kita Konsumsi Pada Intinya Tambah Takut Ada Lebihan Yang MSG Ini Mungkin Kalau Rasa Selera Orang Beda Cuma Lebih Mengadebankan Kesehatan Biar Bisa Dikonsumsi Soalnya Juga Anak Anak Mulun Tidak Bisa Makan Yang Bermes G Ladang Dari Situ Juga Saya Jualan Online Karena Anak Anak Mulun Tidak Bisa Makan Yang Ada Sari Manis MSG Nggak Bisa Jadi Disitu Mulai Dari Kesadaran Orang Tua Bikin Kue Ditawarkan Dari Dari Awalnya Dari Anak Suka Jajan Tapi Nggak Bisa Jajan Di Luar Nah Itu Susahnya Disitu Tapi Jadi Inspirasi Ibu Jadi Usaha Malahan Itu Dari Sisi Positifnya Rekeningan Buat Kita Sebagai Orang Tua Sebenarnya Melihat Perkembangan Dari Anak Yang Mungkin Tidak Suka Dari Yang Manis Manis Gitu Ya Atau Yang Kayak Penuh Gampang Dari Makan Paling Beberapa Jum Udah Sakit Terbarangannya Habis Sakit Sakit Ini Mungkin Bisa Kalian Manfaatkan Untuk Anak Anak Yang Mungkin Ada Anak Anak Yang Tidak Suka Juga Dengan Makanan Yang Manis Atau Yang Ber MS G Tadi Atau Sama Kayak Anak Ibu Ini Ibu Reni Yang Tidak Suka Itu Tadi Karena Memang Ada Semacam Alergi Atau Radang Biasanya Oke Tahan Tapi Alhamdulillah Akhirnya Jadi Ladang Usaha Untuk Orang Tua Alhamdulillah Disitu Oke Saat Ini Bu Ini Kan Kita Tadi Berbicara Disenakerin Di awal Ini Disenakerin Kembali Mungkin Adakah Pian Mengikuti Pelatihan Pelatihan Yang Diselenggarakan Oleh Mereka Baik Itu Dari Segi Pembuatan Atau Dari Segi Produksi Atau Gimananya Itu Adakah Memang Sudah Di Dianurkan Mereka Ini Disenakerin Saat Ini Belum Ada Belum Ada Tapi Diarahkan Ketua Ini produknya Yang mana Yang halalnya Dari kulitnya Kan kulitnya Saya beli juga Halus ada yang halal Dari bahannya Diarahkan Oke Kalau Dari Pihak Mereka Adakah Menyarankan Untuk Menitipkan Di Dekra Di Pusat Promosi Untuk Makanan Ini Ini Biasa Bertahan Tadi Seminggu Atau Sebulan Belum Ada Kemungkinan Mungkin Nanti Kalau Sudah Ada Ini Halo Sebenarnya Tapi Menyakinkan Jadi Nanti Ada Ditempel Di Stikernya Tadi Supaya Lebih Menyakinkan Untuk Kita Makan Biasanya Itu Memang Hal Yang Sederhana Yang Tidak Pernah Kita Lihat Cuman Itu Sangat Penting Untuk Kita Ada Di Dalam Sebuah Produk Sebenarnya Seperti itu Biasanya Kalau Kita Sudah Enak Ini Kayaknya Ini Nukar Di Sini Jadi Tanpa Perlu Melihat Itu Kayaknya Hal Yang Biasa Cuman Sangat Penting Bagi Kita Menjual Belikannya Itu Iya Oke Nah Jadi Tidak Ada Ya Belum Ada Oke Kira Saya Sudah Ada Ya Iya Baru Satu Tahun Ini Oke Ini Perkembangannya Dari Satu Tahun Itu Gimana Bu Terkait Dengan Penjualan Apakah Memang Ini Mengikuti Harga Pasar Ini Kan Juga Bahan Makanan Apakah Memang Ada Untung Dan Rugi Gitu Selama Ini Bu Yang Pian Rasakan Ini Kan Saya Belajar Juga Dari Ibu Iya Untuk Harga Kan Rata-rata Di Pihari Sebelumnya Harganya Satu Fisis Antara Rp. 5.000 Rp. 4.000 Tapi Ada Juga Yang Jual Rp. 2.500 Tergantung Orangnya Tergantung Orangnya Mau Ngasih Laba Berapa Lain Itu Ya Dari Mungkin Dia Dari Bahan Oke Dari Situ Ya Dari Penjualan Oke Oke Ya Itu Tadi Terkait Dengan Hasil Perkembangannya Saat Ini Tapi Alhamdulillah Sampai Dengan Sekarang Lancar Walaupun Ini Masih Bisnis Keluarga Tapi Bisa Bertahan Sampai Dengan Sekarang Itu Luar Biasa Karena Memang Ada Juga Yang Baru Mulai Sudah Gulung Tikar Biasanya Tidak Bisa Bertahan Apalagi Musiman Biasanya Susah Nger Tapi Untuk Berjualan Ini Alhamdulillah Lanjut Terus Karena Ini Memang Enak Juga Yang Sering Kita Temui Di Kedai Kedai Tapi Di Playhari Ini Baru Ini Yang Saya Dapatkan Yang Biasanya Yang Lain Lain Aja Tapi Memang Jarang Untuk Di Kota Playhari Awalnya Pesimis Juga Biasa Lewat Online Aja Coba Buka Kedai Pesimis Ada Nggak Yang Mampir Ada Nggak Yang Beli Tapi Alhamdulillah Ada Aja Alhamdulillah Sehari Itu Dapat Aja 200 Itu Habis Walaupun Tiga Jam Tiga Jam Bukanya Sebentar Aja Jadi Buat Kalian Yang Mau Ini Diken Dengar Biasanya Langsung Jam Tiga Sampai Jam Enam Kalau Jam Enam Tutup Berarti Udah Habis Nah Itu Tapi Kalau Untuk Orang Yang Ngidam Gimana Ini Biasanya Orang Ngidam Semacam Nggak Menentu Itu Bisa Diolah Kankah Biasanya Kawan Kawan Yang Datang Kesini Cerita Mau Saya Orang Yang Ngidam Saya Malam Saya Bikinkan Itu Itu Gimana Untuk Produk Dipsam Ini Kan Produknya Bisa Dibukkan Di Freezer Jadi Selalu Ada Selalu Ada Tapi Setiap Hari Bikin Selalu Bikin Oke Jadi Pokoknya Ini Kan Di Waktu Senggang Bikin Karena Memang Sudah Ada Ready Stock Di Dalam Kulkas Dan Freezer Tadi Oke Nah Itu Dalam Satu Kali Pembuatan Itu Bisa Menghasilkan Berapa Banyak Cuma Berapa Mungkin Bahannya Itu Berapa Kilo Kayak Pentol Kan Tiga Kilo Tiga Kilo Itu Untuk 120 Atau Gimana Untuk Satu Kali Pembuatan Itu Dapatnya Berapa Banyak Ini Dari Satu Kilogram Ayam Satu Kilogram Ayam Belum Kasih Tahu Aja Ya Satu Kilogram Ayam Itu Kita Memakai Tepung Tapi 200 Sampai 300 Gram Itu Menghasilkan Sekitaran 50 Sampai 80 50 Sampai 80 Tergantung Pas Kulitnya Tebal Atau Apa Kayak Gitu Bisa 70 80 Sampai 80 Sampai Sehari Satu Pisis Itu Isinya Lebih Dari Satu Kilo Dari Satu Kilo Ayam Satu Kilo Itu Satu Hari Satu Hari Itu Bisa 4 Kilo Kali 4 Tadi 80 Sampai 70 Berapa 80 Atau 70 Pisis 70 Sampai 80 5 Kilo Ayam Juga Kalau Banyak Pemesenan Bisa 5 Kilo Tergantung Pas Ada Waktu Luang Bikin Bikin Aja Ini Resikonya Tidak Terlalu Gimana Gimana Gitu Enak Enak Aja Bisa Kita Simpan Di Preser Jadi Waktunya Flexible Flexible Mengikuti Keadaan Aja Pokoknya Kalau Tepena Santai Gabut Habis Habis Bolahan Sudah Parak Sama Tau Ada Menukar Ke Rumah Langsung Kita Bulah Tapi Untuk Di Pemasaran Saat Ini Yaitu Di Kedai Dan Melalui WA Dan Itu Menunggu Ibunya Untuk PO Tadi Oke Dan Adakah Bu Keinginan Kedepan Untuk Semacam Ada Inovasi Yang Baru Untuk Ngedim Sum Ini Untuk Inovasi Baru Mungkin Apa Pengen Apa Pengen Di kedai Ada yang Jenis Digoreng Juga Oh Jenis Digoreng Kan Selama Ini Ada Nanya Ada Juga Yang Digoreng Gak Ada Karena Enak Juga Kalau Digoreng Banyak Orang Juga Yang Suka Biasanya Cocok Buka Cabang Lagi Insya Allah Jauh Jauh Katanya Jauh Kan dari Mata Kek Berkata Jauh Buka cabang Di sini Di angsaw Juga Di sana Rame Coba buka Nanti Banyak Pasukan Nunggu Nunggu Sambil Kita Ngumpul Ngumpuli Modal Kokohin Dulu Gimana Produksinya Betul Yang Lebih Tahan Lama Intinya Ini kan Baru Satu Tahun Pastinya Harus Ada Evaluasi Kalau Kita Bikin Evaluasi Dari Sini Dari Sini Dan Sini Perlu Perlu Yang Bantuin Perlu Ini Bisa Jadi Lahan Usaha Buat Rekan Dengar Karena Ibu Reni Di sini Cari Karyawan Pastinya Nanti Pastikan Jadi Pantengin Aja Media Sosial Beliau Dan Simpan Nomor HP Beliau Tadi Nantinya Beliau Mungkin Ada Pemberitahuan Lewat Situ Ya Bu Ya Mudah-mudahan Ini Inovasi Yang Luar Biasa Karena Memang Ada Masukan Dari Orang Orang Tadi Untuk Semacam Membuat Cabang Di Mata Langsal Ya Karena Memang Di Mata Dan Langsal Ini Kan Menjadi Sebuah Sentra Makanan Jadi Kalau Di Sana Kayaknya Cepat Habis Juga Apalagi Jarpian Di 200 Saja Habis 200 Pisis Dalam 3 Jam Apalagi Di Sana Misalnya Tambah Lagi Tapi Kata Ibunya Memutar Modal Merintis 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 Nabung Dan Menabung Jadi Kan Kita Kalau Mengembangkan Usaha Sudah Ada Uangnya Dulu Gak Usah Yang lain Mikirin Harus Menjam Segala Macam Gak Dirintis Dari Kecil Ke Besar Jadi Kalaupun Kita Di Saat Penjualan Menurun Kita Gak Mikirin Rugi Yang Terlalu Besar Betul Dan Jangan Sampai Digabung Dengan Buang Pribadi Kebanyakan Kayak Gitu Tapi Gimana Caranya Kita Mengantisipasi Kedepannya Jadi Jua Ulun Mikir Untuk Membuka Cabang Itu Harus Dipikirkan Dulu Iya Mikirkan Keadaannya Juga Dijalami 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 Dulu Seperti Apa Ada Yang Buka Cabang Buka Cabang Buka Cabang Eh Gak Lama Redup Nah Itu Sedangkan Modal Untuk Membuka Cabang Itu Gak Sedikit Banyak Juga Ya Bu Karena Perlu Ada Modal Tambahan Juga Karena Kita Disitu Lahan Juga Harus Bayar Biasanya Itu Intinya Dan Juga Perlu Kedai Yang Ada Menjaga Biasanya Seperti Itu Jadi Banyak Juga Harus Melihat Segala Faktor Faktor Yang Ada Dan Juga Mungkin Kita Bisa Bercermin Dari Orang Orang Ya Bu Ya Kata Ibunya Tadi Gulung Tikar Nah Disitu Ditakutkan Ya Bu Ya Ternyata Yang Banyak Banyak Juga Ternyata Salah Salah Penafsiran Salah Mengatur Ya Di Dalam Keuangan Mungkin Atau Bimana Biasanya Di Keuangannya Yang Jadi Masalah Kenapa Ini Bisa Jadi Gulung Tikar Nah Jadi Untuk Itu Ibu Reni Ini Juga Mengumpulkan Itu Dan Selalu Mengatur Itu Ini Kenapa Jadi Ini Kita Setiap Harinya Punya Pengalaman Dalam Berjualan Itu Yang Tidak Pernah Kita Rasakan Sama Kayak Ulun Bu Kada Pernah Merasakan Pengalaman Yang Yang Biar Rasakan Yang Merasakan Kita Langsung Sepertinya Oke Nah Jadi Ini Kan Juga Banyak Usaha Usaha Makanan Yang Ada Di Tanah Laut Ini Kan Juga Tentunya Perlu Apa Ya Semacam Promosi Yang Lebih Dasyat Supaya Produk Kita Tidak Tenggelam Itu Apa Strategi Yang Pian Terapkan Untuk Dim Dim Supaya Lebih Bisa Lebih Dikenal Lagi Oleh Masyarakat Yang Ada Di Pelihari Nah Ulun Aja Yang Dekat Di Sini Aja Mungkin Tidak Tau Gitu Nah Itu Gimana Strategi Pian Strateginya Selain Lewat Media Online Itu Ulun Mengadakan GA 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 itu Apa GA Itu Gip Oh Gip Cicip 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 Produk Ulun Oh Ya 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 Lewat GPW Itu Nanti Dia Ngerasa Beli Dan Juga Disini Ada Kata Ulun Tadi Kalau Beli 20 Ribu Kan Bonus Satu Nah Dari Situ Itu Bisa Jadi Menarik Pembeli Untuk Datang Wah Disana Ada Gratisan Ya Shuting Dari Satu Kan Dari Membonusi Satu Nanti Bisa Jadi Banyak Hasilnya Ke Kita Iya Oke Jadi Buhan Pian Kau Juhan Menukar 20.000 20.000 Isi 9 20.000 Isi 9 Nah Seharusnya kan Isi 8 Bonus Bonus Satu Bonus Satu Nah Satunya Boleh Pian Makan Disitu Boleh 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 Memang Ini gratis Satunya Ini Dirasai Dulu Dirasai Dulu Nah Pian Handak Nang Mana Cuman Merasainya Itu Harus Bayar Juga Mungkin Satu 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 Diberi Bu Reni Gitu Kan Ya Jadi Yang Mana Yang Menarik Perhatian Buhan Pian Itu Mungkin Yang Bisa Pian Makan Tapi Harus Beli Yang 20.000 Iya Yang Isi 9 Dan Satunya Itu Gratis Yang Ingin Merasakan Ini Disana Ada Rasa Wah Banyak Ada 11 Varian Ada Sosis Jamur Tahu Pedas Mentai Original Mercon Ada Juga Yang Apa Tadi Namanya Lupa Apa Namanya Tadi Yang Kaya Kepiting Kepiting Apa Ya Itu Nah Seperti Itu Jadi Banyak Dan Jangan Lupa Untuk Kita Selalu Kelianan Gerakan Pembeli Ambul Kawan Ini Sangat Penting Untuk Kita Beli Apalagi Ada Kekawanan Sama Kayak Ulun Juga Mungkin Kalau Ada Kekawanan Yang Berusaha Tukari Dulu Yang Supaya Menyemangatinya Gitu Ya Dan Juga Ini Sebagai Apa Yalah Perputaran Duitnya Di tanah Laut Aja Gitu Sebagai Bentuk Kita Menghargai Para pelaku IKM Di tanah Laut Karena Kalau Kita Beli Di Luar Ya Buhannya Aja Menyicipi Buhan Di luar Di sana Tapi Kalau Di daerah Kita Insya Allah Ini Langsung Mengena Ke IKM Walaupun Ada Seberapa Sepada Intinya Tetapi Ini Sangat Menggantung Untuk Para pelaku IKM Itu Pentingnya Gelianan Sebenarnya Gelianan Gerakan Membeli Ampun Kawan Ini Dari IKM Juga Saya Dapatnya Ada Mas Gelianan Gerakan Membeli Ampun Kawan Saya Kira Gelianan Yang Geli Geli Gitu Gitu Ternyata Gelianan Gerakan Membeli Ampun Kawan Ada Ada Ternyata Ini Bagus Ini Bagus Ini Dari IKM Yang datang Sini Ada Tergabung Di Grup Bikin Suatu Yang Kayak Gini Baru Masukkan Kemarin Baru Tahu Dan Ada Hutala Mungkin Nanti Ada Produk Logo Kimong Ulhan Tanah Laut Nah Itu Sudah Dilaunching Kemarin Tahun Tahun 2022 Kalau Tahu 2023 Sudah Dilaunching Logo Ini Produk Dalam Negeri Jadi Kita Harus Ada Dari Tanah Laut Ini Bisa Terpasang Berjajar Dengan Logo Halal Amin Dalam Waktu Dekat Kita Doain Ini Bisa Lancar Sertifikasi Halal Menyenir Dengar Oke Dan Juga Himmong Olahan Tanah Laut Tadi Intinya Menukari Walaupun Kada Ampun Kawan Tukari Yang penting Di Tanah Laut Sama Sama Kaya Ulun Mungkin Nukari Ampun Kawan Ulun Atau Kawanan Yang lain Yang berjualan Dan Juga Mungkin Kawannya Ibu Reni Nukar Nukar Dim Sum Ulun Nukar Ini Kawan Ibu Reni Oke Seperti Itu Mungkin Ada Usaha Lain Yang Bisa Sampaikan Di Radio Tentuman FM Ini Apa Ada Mungkin Ada Usaha Yang Ada Di Tempat Range Kitchen Selain Ngedim Sum Roti Roti Yang Gimana Nih Roti Jambung Tapi Cocolan Coklat Oh Roti Jambung Banyak Produknya Pizza Oh Banyak Pizza Ya Roti Anah Terbang Habis Itu Kalau Puasa Kofusnya Kue Kering Kue Kering Ya Oh Iya Betul Untuk Hari Raya Gitu Oh Banyak Nih Namanya Kitchen Jadi Ada Roti Cocol Coklat Prozen Prozen Pokoknya Lengkap Aja Disitu Di tempat Ibu Reni Ada Roti Ada Roti Ya Macem Wadai Kering Wadai Wadai Kering Bebasan Juga Kepul Kepul Sistemnya Dima Pre-order Oh Gitu Online Secara Pre-order Jadi Besok Rencananya Mau Dikin Anfa Oh Gitu Hari Hari Mari Dipesan Mari Di Order Kumpulin Dulu Order Baru Besok Nah Gitu Jadi Tidak Ngebosan Bisa Bikin Produk Apa Nah Gitu Ya Jadi Setiap Hari Itu Ada Yang Di Pre-order Kan Gitu Ya Entah Itu Wadai Entah Itu Perjuan Perjuan Gitu Jadi Setiap Hari Itu Berbeda Kain Tergantung Kadang Fokus Pembeli Jadi Pembeli Itu Memberi Masukan Request Ya Kak Tadi Kan Ini Don Kak Lama Gak Bikin Ini Tadi Kan Tunggulah Ulun Coba Pre-order Kan Siapa Tau Ada Tambahan Pesanan Nah Iya Betul Nah Iya Iya Yang Biasanya Nunggu Anu Ya Jadi Ini Nunggu Yang Lama Lama Yang Yang Kada Apa Yolah Kada Te Kada Te Olah Kawa Jua Pian request Tapi Harus Banyak Jua Sebenarnya Nunggu Nunggu Dulu Jua Biar Terlalu Cape Juga Kan Karena Memang Banyak Dim sum Belum Jadi Harus Bagi Bagi Waktu Juga Bikin Bikin Ini Karena Memang Bikin Bikin Ini Perlu Waktu Yang Banyak Ya Bu Oke Nah Jadi Ada Roti Kering Ada Pizza Tadi Pizza Homemade Prozen Kayak Bikin Prozen Kebap Oh Kebap Banyak 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 Ya Jadi Kalau ada Itu Di list Ibu Langsung Aja Kalian Mau Yang pesen Yang mana Ibunya Siap Aja Oke Seperti Itu Jadi Di Rains Kitchen Banyak Varian Varian Selain Dengan Ginsome 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 Oke Oke Ini Kayaknya Kita Sudah Di Akhir Akhir Mungkin Ada Harapan Kedepan Untuk Produk Pian Ini Yang Mungkin Nantinya Ada Semacam Cabang Atau Gimana Yang Menjadi Harapan Pian Kedepannya Untuk Ngedimsome Dan Varian Varian Yang Lain Harapannya Untuk Ngedimsome Ini Bisa Berkembang Bisa Bikin Cabang Lagi Sehingga Mudah Dijangkau Masyarakat Jadi Tidak Ada Alasan Kejauhan Kejauhan Alasan Alasan Yang Lain Tidak Ada Lagi Karena Sudah Ada Tempatnya Masing Masing Dan Bisa Diterima Terus Masyarakat Luas Dan Bisa Bertambah Luas Dan Bertambah Lama Lagi Ini Baru Satu Tahun Jadi Kita Perlu Ada Evaluasi Dari Ibu Untuk Ngedimsome Seperti Apa Bukan Hanya Di Roti Roti Saja Jadi Harus Ada Penilaian Penilaian Dari Masyarakat Untuk Ngedimsome Ini Dan Halimlahnya Positif Kita Dapatkan Dari Komentar Dari Para Pelanggan Yang Sudah Menunggu Untuk Diredikan Dari Preorder Tadi Oke Tapi Sekarang Sudah Nggak Perlu Preorder Lagi Kalau Mau Datang Aja Kedai Sore 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 Dari Jam 3 Sore Sampai Jam 6 Waktunya Singkat 3 jam Aja Jadi Buat Kalian Semuanya Mungkin Mau Ngedimsome Bawa Pasangannya Langsung Aja Ke Kedai Ibu Reni Siap Aja Disitu Jadi Jangan Sampai Kelewat Dari Jam Nanti Kehabisan Bu Terakhir Silahkan Pian Promosikan Ini Untuk Ke Masyarakat Untuk Yang Mau Beli Kedai Untuk Yang Mau Beli Dimsome Bisa Langsung Datang Aja Ke Kedai Itu Bukanya Dari Jam 3 Sampai Jam 6 Sore Jadi Datang Aja Kesitu Harganya Variatif Dari 10 Rp 15 Rp 20 Rp Untuk Rasa Rasanya Buk Variannya Variannya Ada 10 Atau 11 Varian Ada Ori Ayam Ada Mentai Sosis Beb Krapstick Jamur Ada Juga Nori Udang 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 Jamur Udang Udang Banyak Varian Banyak Varian Diantar 11 11 Total 11 Varian Kayaknya Ini Masih Banyak Kayaknya Ada Keju Juga Lupa Iya Tapi Pokoknya Banyak Tergantung Kalian Mau Yang mana Tapi Kalian Bisa Lihat Ini Di lab Kami Di Kesempatan Pagi Hari ini Disini Ada Yang Rasanya Apa Yang Pian Bawa Ini Sosis Ini Sosis Ini Sosis Ini Ada Jamur Jamur Juga Boleh Ditampilkan Ibu Nah Itu Ya Jadi Kalian Kalian Bisa Lihat Di Facebook Dan Youtube Disitu Ada Beberapa Varian Yang Sudah Digabung Oleh Ibu Rani Di Kesempatan Pagi Hari Ini Jadi Kalian Mau Pesan Yang Mana Silahkan Disini Kayaknya Enak Kalau Dicocol Sama Saus Jadi Buat Kalian Mau Yang Mana Silahkan Kalau Beli Yang 20.000 Gratis Satu Satu Yang Mau Kalian Makan Yang Mana Jadi Enak Jadi Ada Beberapa Varian Tadi Yang Sudah Digabung Disini Kalian Yang Mana Yang Mau Kalian Perasaran Rasa Rasanya Boleh Juga Kikipin Yang Semuanya Atau Digabung Dimix Juga Dimix Juga Sama Ibu Reni Bisa Juga Semuanya Harganya Sama Aja Kalian Sukanya Yang Mana Yang Dipilihan Dibuatkan Dalam Suatu Kapis Seperti Ini Seperti Itu Oke Untuk Pemesanannya Kalian Bisa Melalui NWR 0831 4364 8855 Silahkan Hubungi Ibu Reni Kalau Pesannya Banyak Banyak Amin Dicobain Dulu Atau Yang Juga Jadi Pelanggan Bisa Pesan Banyak Banyak Terima Kasih Ibu Reni Sudah Bergabung Di Radio Tulum FM Di Sempatan Pagi Hari Ini Untuk Memperkenalkan Ngedimsum Ini Kepada Kita Semua Warga Masyarakat Tanah Laut Terkait Dengan Perkembangannya Seperti Apa Cara Pengolahannya Seperti Apa Tadi Oke Mudah-mudahan Ini Tambah Lancar Tambah Jaya Dan Menjambah Cabang Yang Kita Ingin Dan Mudah-mudahan Kita akan Bertemu Lagi Di lain Waktu Di lain Kesempatan Atau Di Kedainya Nanti Bisa Juga Pas Sore Nantinya Insyaallah Kita bisa Main-main Ke Kedainya Ibu Reni Namanya Reni's Kitchen Juga Ada Pulau-pulau Pulau-pulau Itu Cuma Tulisan Dim 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 Komplek Kijang Mas Pas Enak Jadi Jangan Lupa Kesana Oke Sampai Disini Saya Menemani Anda Semua Rekindengar Bersama Ibu Reni Mudah-mudahan Pagi Hari ini Menjadi Sebuah Informasi Yang Bagus Yang Para Pencinta Makanan Yang Mungkin Mau Ganta Ganti Rasa Isi Makanan Entah Sudah Dulek Dengan Itu Bisa Kalian Coba Dengan Ngedin Siang Ini Oke Saya Tugas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh